Kau yang kuanggap sebagai teman biasa Itu dangdut. Yang kedua lagu liku-liku, lagunya ngerok. Tapi yang pertama kali aku bisa bernyanyi itu lagu... Kukuruno Tomo lagu Jepang, aku masih kecil banget itu. Masih SD kalau nggak salah itu lagu Kukuruno Tomo itu. Lagu pertama kali kalau lagu barat itu. Kalau lagu dangdut, itulah. Kau yang kuanggap sebagai teman biasa. Sering ngomel, sering ngoceh di depan banyak orang. Kadang tanpa sadar. Itu yang Mas Adam tidak begitu suka. Tapi itu memang bawaan sih ya. Jadi susah. Kamu tuh kadang-kadang kalau lagi emosi, tiba-tiba ngamuknya di depan banyak orang. Memang itu sangat jelek sekali. Tapi itu sudah mulai berkurang. Kadang-kadang kita kan capek, terus ada apa sedikit gitu. Ngomongnya itu agak sedikit banter gitu. Keras gitu. Kalau saya kan memang bawaannya agak banter. Orang-orang kita kampung nengeng ngomong banter gitu kan juga gimana gitu ya. Udah biasa lah gitu. Tapi Mas Adam selalu ngerem gitu. Kalau ngomong agak pelan dikit jangan keras-keras. Ya kelop lah kamu ngomongnya alusan aku agak kerasan gitu. Ya itu kekurangan saya di situ aja. Yang lain Alhamdulillah baik. Kumpul dengan suami dan anak di rumah. Nggak mau diganggu. Handphone mati. Nonton film bersama. Makan bersama. Di kasur bersama. Ya udah gitu aja. Kalau mau pergi ya pergi bertiga rame-rame gitu. Ya ngedate paling juga nonton bioskop bertiga aja gitu. Ada yang lain sih nggak kemana-mana juga. Biasanya kalau anak udah maunya pengen pergi ke luar negeri baru itu mikirnya nanti ke dua bulan ke depan atau tiga bulan ke depan gitu sih. Jadi waktunya nggak langsung hari ini libur hari ini pergi ke luar negeri gitu nggak. Biasanya diaturin dulu waktunya. Aku pengen libur nanti dua bulan ke depan pengennya gini-gini. Anak juga maunya kayak gitu ya udah bareng liburnya gitu. Bener-bener nggak nerima kerjaan. Indonesia. Kalau di Indonesia penyanyi dangdut yang aku suka Rita Sugiarto. Karena apa namanya dia punya suara di usia yang sampai saat ini sudah tidak muda lagi suaranya masih bagus gitu. Yang kedua adalah suaranya Nasar gitu. Wah keritingnya bagus gitu dan dia apa ya ya bagus banget sih antara Rita Sugiarto dan Nasar. Kalau cowoknya Nasar, kalau ceweknya Rita Sugiarto. Tapi kalau di luar negeri ya itu tadi aku suka suaranya Beyonce, Celine Dion, suara yang nada-nada tinggi itu aku suka semua. Kalau saya sih yang wajib dibawa paling juga parfum. Karena saya hobi banget dengan parfum. Pokoknya badan itu mau tidur kek, nggak mandi kek. Pokoknya mau kegiatan apapun, mau di pantai, mau di mana, satu yang nggak boleh lupa adalah parfum. Pokoknya saya itu harus wangi gitu. Itu aja sih kalau yang lain-lain udah pasti dibawa dompet dong karena perlu gitu. Tapi yang lebih perlu lagi biasanya sih mau wangian gitu. Takutnya orang minta foto kek atau lagi deket sama orang gitu. Kalau kita bau badannya nggak enak gitu kayaknya nggak nyaman gitu ya. Nggak pede gitu. Cuma parfum aja itu yang harus saya bawa kemana-mana. Masih pengen lihat aku toh. Stay tune aja di sini ya. Udah dulu ya. Da dah! selamat menikmati